Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat subscriber semua kali ini gua ada paket sebuah HP yang merknya tidak begitu dikenal mungkin ya tapi speknya menjanjikan kita review dan kita unboxing nih HP ini mereknya metamax metamax ya speknya disini bagus sekali coba kita buka dulu unboxing dulu para subscriber semua naik tampilan depannya seperti ini dengan merek neta font ya ini saya ambil seri yang V40 Pro kayak Huawei kayak merk dari Huawei dan saya ambil warna biru sana ada tiga warna yang black blue dan abu sini saya ambil yang biru dan didalam minusnya ada biasa lah seperti ini softcase ini softcase ada juga biasa kabel charger tapi masih micro USB ya bukan type-c terus ada buku panduan dan satu lagi ada tempered glass walaupun tempered glassnya tidak sesuai karena itu tempered glass cadangan sebenarnya disitunya udah dipasang tempered glass nah tampilannya seperti ini depannya masih pakai kabel dengan bodi metalik ya semua metalik ada tiga kamera belakangnya biasa ada up down terus eh apa itu kameranya 48MP di deskripsi tapi ntar lihat kita spek di dalamnya dan nanti mungkin kedepannya saya akan melihat akan pakai aplikasi sebuah aplikasi ke akuratannya itu dari kamera baterai dan speknya luarannya biru-biru yang cantik ya seperti ini ada barcode jadi kalau kita mau cek di web tinggal di scan aja kameranya tiga kamera 48MP kamera utamanya 16MP dan kalau masalah berat satu lagi lupa lagi berapa megapiksel nanti di saya tulis deskripsinya di atas seperti ini warna biru sekarang kita lihat speknya ya menurut menurut deskripsi kebetulannya di sini nih ya ini termasuk of stakor ya 10 takor jadi eh tidak tidak akan ngelag kalau 10 oktakor jadi lancar untuk doskri nya juga udah bagus tampilan depannya seperti ini nih di dalamnya kita cek di deskripsi ini baterainya ya 6000 mAh sangat besar kan ya tapi keakuratannya harus dicek pakai satu aplikasi nanti kedepannya saya akan bikin video untuk ngecek spek dalamnya keakuratan dari HP metafone V40 Pro pada subscriber semua pasti asing ya dengan merek HP ini kayaknya masih asing tapi mungkin ada yang yang udah tahu juga ini dari metafone produk Cina ini padahal HP ini rilis dari 2016 jadi udah lama juga ya saya juga baru tahu dan ternyata speknya bagus jadi saya coba untuk beli ternyata udah saya cek-cek udah enak dipakai dan emang baterainya cuman ini belum type-c ya masih mikro-usb kalau ini dengan ini oktakor tuh seperti ini oktakor jadi baterainya 6000 terus RAM nya 12GB dan ROM nya ada variasi ada tiga-tiga variasi ada yang 32GB 256GB dan 512GB saya ambil yang 256 ini nah para sahabat-sahabat kabar semua ini HP ini mau ga jadi inspirasi dan recommended ya dengan harga yang murah cantik HPnya dan speknya bisa diandalkan ini emailnya disuruh sudah terdaftar dan bisa multi-long wedge-nya jadi semua bahasa belinya seperti ini dan menu-menu kayak playstore gitu sudah ada tinggal kita update seperti ini memang cantik banget ya saya beli di itu apa di online shop ya saya nggak akan sebutkan nama online shopnya online shopnya karena saya tidak di endorse nih saya nanti kita cek nih hasil kameranya dari HP ini kejernihan kamera itu apa hasil dari kameranya yang 48 megapiksel itu nah para subscriber semua terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like comment dan subscribe kalau perlu share videonya ke teman rekan atau ke media sosial yang para subscriber punya terima kasih sudah menonton sampai selesai dan moga menjadi inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati